Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu tertulis pada kejadian pasal 35 ayat 2 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Yaakub, laki-laki semua bersunat. Itulah syarat agar Dina boleh menikah dengan Syikem. Lalu kemudian ayah daripada Syikem yang bernama Hemor pun mereka memberitahukan kepada bangsa di Kana'ah agar mereka dapat melaksanakan kawin-mawin antara keturunan Yaakub dan mereka. Dan mereka juga akan dapat memiliki yaitu ternak-ternak Yaakub apabila mereka melaksanakan syarat-syarat yang disebutkan tadi yaitu mereka harus bersunat laki-laki yang ada di pihak Hemor atau di pihak Syikem. Dan kemudian mereka pun menyetujui syarat yang diberikan kepada mereka asalkan Syikem boleh menikahi Dina. Ternyata syarat itu adalah tipu muslihat dari anak-anak Yaakub. Sehingga pada hari ketiga setelah orang-orang dari pihak Syikem mereka bersunat dan dalam keadaan mereka mengalami kesakitan, maka di sana dipakai oleh putra-putra Yaakub untuk menjarah ternak-ternak harta orang-orang dari pihak Hemor atau pihak Syikem. Lalu kemudian laki-laki yang dewasa yang telah bersunat itu mereka bunuh semuanya. Hal tersebut tentu membuat Yaakub kehilangan muka dua kali. Pertama adalah di mana Syikem telah mencemari putrinya Dina. Dan yang kedua perilaku anak-anak Yaakub yang telah melakukan perbuatan yang sangat kejam terhadap orang-orang yang sedang mengalami sakit-sakit oleh karena sunat tersebut. Dan karena peristiwa itu Allah memerintahkan kepada Yaakub agar dia beserta dengan keluarganya seisi rumahnya meninggalkan kanaan dan berangkat ke Betel. Dan di sanalah Yaakub menasehati keluarganya atau seisi rumahnya, anak-anak dan seisi rumahnya dengan menasehati. Pertama nasihatnya adalah jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dewa-dewa asing ini artinya bahwa orang-orang yang ada di rumah Yaakub, anak-anaknya telah terpengaruh oleh karena mereka juga ikut seperti bangsa-bangsa yang ada di kanaan yaitu menyembah terhadap dewa-dewa. Tentu hal ini menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan Allah. Yaakub tidak mau keluarganya, Yaakub tidak mau anak-anaknya, istrinya menjadi tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yaakub menasehati seisi rumahnya agar menjauhi dewa-dewa asing. Artinya jangan menggantungkan harapan-harapan kepada dewa-dewa asing, jangan menyembah kepada dewa-dewa asing. Sedangkan yang kedua nasihatnya adalah tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Menahirkan diri artinya adalah menjauhkan diri, menjauhkan hati dari perilaku-perilaku jahat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang berikut dikatakan di sini, tukarlah pakaianmu. Pakaian ini sering sekali digambarkan sebagai perilaku kita, sebagai hidup beriman kita. Jadi kalau Yaakub mengatakan di sini tukarlah pakaianmu, artinya mereka harus menanggalkan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Mereka harus meninggalkan dosa-dosa lama mereka. Tetapi mereka harus kembali ke jalan Tuhan. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan menukarnya dengan pakaian yang baru, yaitu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya iman yang berlandaskan percaya kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya Tuhan Allah yang benar. Yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, tentu perilaku yang terjadi atas anak-anak Yaakub ini bisa juga kita alami sebagai orang tua. Di mana anak-anak kita tidak seturut dengan apa yang kita kehendaki. Mereka mencemari nama baik kita dengan perilaku yang tidak baik. Di mana mereka melakukan hal-hal yang buruk di luar sana. Mereka melakukan dosa-dosa. Akhirnya mencemari hidup kekristenan kita. Ini yang membuat anak kita menjadi tidak dapat bersekutu dengan baik kepada Allah. Kadang-kadang kita pun menjadi tidak dapat bersekutu dengan baik dengan Allah. Maka seperti nasihat Yaakub, kita pun patut menasehatkan kepada seisi rumah kita, kepada anak-anak kita, kepada istri pasangan hidup kita. Kita harus menasehati agar mereka menanggalkan dewa-dewa asing. Jangan bergantung kepada dewa-dewa atau ilah-ilah lain kecuali hanya kepada Tuhan Allah. Pemujian, tujuan pujian kita hanya kepada Allah saja. Lalu kemudian menanggalkan, dikatakan tadi sini, tukarlah pakaianmu. Menukarkan perilaku-perilaku yang buruk dengan menanggalkannya dari hati kita. Kita menanggalkan dosa-dosa, lalu menukarnya dengan pakaian yang baru, yaitu pakaian yang menggambarkan iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, firman ini mengajak kita semua, mari kita tinggalkan dosa-dosa, tetapi kita menerima Yesus di dalam hidup kita, dan kita pun berlaku, berbuat seturut dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, puji syukur kami hantarkan kehadiratmu Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kami. Agar kami mau meninggalkan ilah-ilah yang lain, berhala-berhala dari hidup kami, agar itu tidak merusak hubungan kami dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan juga menginginkan agar kami menanggalkan perbuatan-perbuatan jahat kami, perbuatan-perbuatan dosa kepada iman yang sesungguhnya, di mana kami hidup sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui segala sikap kami, kami boleh turut, serta memuliakan nama Tuhan. Berkati semua jemaatmu Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.